Nah itu bukti bahwa ketika ada hal seperti yang dikatakan luar biasa seperti Ibu Ida, mungkin mental bumi putra nusantara itu tuh karena mungkin terdoktrinnya kata Mbah tadi ketika melihat hal seperti itu tuh seakan-akan Wah aneh, padahal dari dulu itu kan keilmuan nusantara itu hal yang biasa katakanlah mungkin seperti itu namun luar biasa itu ketika ya mungkin generasi-generasi millennial sekarang mungkin baru melihat ya karena tidak dikenalkan dari sejak kecil udah dibutakan lah bisa dikatakan seperti itu Apalagi gitu kan dengan kata dukun sendiri gitu ya masih banyak itu orang nusantara itu yang menilai negatif dengan dukun, apa bedanya dukun, dokter, tabib katakanlah, romo kata apa Mungkin cuma beda penyebutan gitu Mbah Nah itu bagaimana gitu untuk meluruskannya gitu Mbah Ya meluruskannya gimana ya meluruskannya gini bagi orang-orang yang selama ini itu mempunyai pemikiran yang miring Supaya dia berubat kesana kemari nggak sembuh akhirnya mencari orang yang di selamanya di hina-hina termasuk dukun Termasuk apa itu Supaya begitu biar terasa Nanti kalau sudah kesini nggak sembuh kesini nggak sembuh Paling-paling nanti larinya juga ke dukun Baru nanti ngomong alternatif Nah kita itu gini Kita itu seolah-olah hal yang seperti ini langka atau baru Kali ini di Nusantara seperti ini Padahal zaman dulu saja Zaman Kanjing Sunan Kalijogo Disitu belum ada ilmu yang Serba canggih Hanya seorang Hanya seekor binatang namanya Orong-Orong Waktu Kanjing Sunan Kalijogo Waktu itu membikin Tiang Masjid Demak Tiangnya kurang Dia diusir oleh Kancing Sunan Bunang Dan dia lari ke Tuban Setelah lari ke Tuban Dia bersemeti di kuo ini Gembul Atau tempat musah Tawarah mau mendirikan masjid waktu itu Meminta petunjuk Alam Dari situ akhirnya Nusantara Jogolah mendapatkan petunjuk itu Disuruh datang di desa sekarang ini Koro Disitu ada Se Se Apa kalau 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 kayu itu Bukan sebetang Onggok kayu Bukan seonggok Ada satu pohon jati Ya satu pohon jati Namanya Jati Tremboko Jati Tremboko Karena jati Tremboko disitu adalah Lurus Dan besar Tapi atasnya Atau rantingnya itu kecil-kecil Maka dianggaplah oleh Nusantara Jogolah Ini pas kalau dibuat Atau untuk Memenuhi kekurangan Masjid Tema Nah ditebanglah oleh Nusantara Jogolah jati Tremboko itu Dan dibelahlah menjadi Dua Maka dari situlah Nusantara Jogolah lalu Menyabdakan Di suatu saat Jikalah desa ini sudah ditempati orang Atau Tanah ini yang Tadinya enggak ada Pemukimannya Nanti sudah ditempati orang banyak Maka Desa ini Pantes diberi nama Koro 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 itu dari kata Sokoloro Atau Tiang Dua Dari satu pohon menjadi Tiang Dua Nah Maka sampai sekarang Sampai sekarang Desa itu Masih apa Keberedakannya juga Masih ada di kecamatan Nah itu di kecamatan Meraurak Atau di kecamatan Kereg Ya saya enggak tahu Nah desa Koro itu Nah itulah bibit kawit Masjid demak itu bisa Bisa berdiri sebarangnya Berdiri ya Dan ada yang menceritakan Kekurangan tiang Masjid demak itu Dari Tatal 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 itu Dari serpian kayu Oh iya Jadi dibungkus Ada yang menceritakan begitu Ya sudah lah itu versinya masing-masing Dan itu masa lalu Yang penting kan Tiangnya masjid Demak Demak kan ada Ada dan berdiri Nah disitu Di saat Kan Cingsu Nagar Jogok itu Membelah kayu itu Dan merapikan Ada Seekor binatang Namanya Orang-orang tadi Dan orang-orang tadi Setelah disingkirkan Kembali lagi Disingkirkan kembali lagi Sampai Suatu saat Orang-orang itu Kena Ini Pecoknya Cingsu Nagar Jogok Maka putuslah lehernya Orang-orang itu Nah dengan putusnya Leher orang-orang itu Maka menangislah Orang-orang itu Dan Kebetulan Waktu itu Cingsu Nagar Jogok Walaupun gak bisa bicara Dia tahu Perasaan Si orang-orang ini Maka Diceritakan Ditanyalah Orang-orang itu Karena Dari tadi kamu Saya singkirkan Masih datang lagi kesini Katanya Mau apa Mau mencari Suaminya Nah itu Atau mau mencari istrinya Pokoknya itu Diceritakan laki-laki itu Perempuan Gak jelas Pokoknya yang penting Mencari pasangannya Sehingga dia sampai Terputus Kepalanya Dari badannya Nah melihat dengan Kasian Tangis dari Si orang-orang itu Maka Cingsu Nagar Jogok Dan sangat Permintaan dari Orang-orang itu Supaya dihidupkan kembali Maka Cingsu Nagar Jogom Mengambil serpian Kayu jati itu Dimasukkanlah Ke leher Orang-orang itu Lalu kepalanya Dihambil Ditancapkan Dan orang-orang itu Bisa Hidup Maka sampai sekarang Dengan Sabdanya orang yang Sakti di Tanah Jawa Maka orang-orang itu Dikalah dipotong Lehernya Di dalam Leher orang-orang itu Ada kayunya Nah ini pun Banyak orang yang tidak Percaya Coba Seolah-olah itu mitos Dan seolah-olah itu Bagaimana lah Iya Ini kan sudah Berarti kan tidak ada Percaya dengan Tidak percaya dengan Leluhur kita Padahal itu loh ya Benar-benar seperti itu Apa mungkin Hewan itu tiba-tiba Lehernya ada kayunya Iya Dan itu pun bisa dibuktikan Kalau tidak percaya Potonglah kepala itu Lalu kayu yang di tengah Nanti pakai Apa Cutter atau apa Itu benar-benar kayu Dan Kalau punya lab kayu Lihat itu kayu jati Gak main-main Nah itu dengan cerita seperti itu Itu dianggap ini cerita Apa Mitos Dianggap itu Wah itu sudah kehendak Tuhan Dan lain sebagainya Kan begitu Jadi Sangat-sangat tidak Menghargai Kesaktian orang-orang Nusantara ini sendiri Tapi coba nanti yang Melakukan itu Yang sebutannya seh Atau paling tidak sebutannya kiyai Nanti inilah dipuja-puja malah Karena seorang kali Joko adalah Asli pribumi Orang Jawa Jadi ya walaupun ada Mempunyai kesaktian seperti itu Cerita itu pun jarang orang yang tahu Karena ini kalau bisa Jangan sampai ada yang dengar Jangan sampai ada yang tahu Nah inilah kebobrokan mental kita sebenarnya Sampai sejarah-sejarah Orang Nusantara sendiri Kita itu Enggan mempelajari Tapi tiap hari Tiap detik Tiap jam Kita mempelajari itu Perjalanan Orang-orang luar Orang-orang yang disuguhkan disini Nah apa otak Otak kita akhirnya gak Malik Apakah otak kita lama-lama gak tersuci Sampai Sering tuh saya katakan Kita itu menempati di kota Tuban Yang begitu indahnya seperti ini Dan begitu Orang dari luar itu Banyak yang gandrum Ingin datang ke Tuban Baik itu pantainya Baik itu pegunungannya Baik itu Macem-macem lah Atau buah-buahan yang ada di kota Tuban Orang-orang luar itu sama seperti itu Tapi kita sendiri yang menempati disini Apakah kita itu pernah tuh Mempelajari tentang Asal mula kota Tuban Tuban itu sendiri Dan siapa Yang Waktu itu Mendirikan kota Tuban Pernah kita Kan gak? Dan kita yang sudah menempati tempat yang seperti ini Yang kita pelajari itu sejarah-sejarah orang luar terus Jadi orang yang mendirikan kota Tuban Yang berjuang tentang kota Tuban sendiri Makanya kadang-kadang di Tuban sendiri itu juga banyak Kejadian-kejadian aneh Ya mungkin orang-orang yang Yang waktu itu Jeri pak ayahnya tidak dihargai dan lain sebagainya Murka itu benar Gitu loh Kadang-kadang situs-situs Atau peninggalan-peninggalan yang sebenarnya bersejarah Kalau bisa dihancurkan Ya Di Rusak Supaya apa? Supaya anak susu kita gak mengenal lagi dengan sejarah Tuban Dihapuskan Ditanamlah dengan sejarah-sejarah orang luar lagi Dikenalkanlah dengan sejarah-sejarah orang luar lagi Bahkan kita sendiri yang mempunyai Anak-anak moyang yang mempunyai leluhur Asli orang Jawa ini dihubung-hubungkan dengan Keturunan orang luar Nah ini langka banget tentu Padahal loh Nusantara dengan negara-negara lain Negara-negara lain Itu berdirinya tetap Lebih duluan orang Nusantara orang Jawa Dibanding negara-negara itu Tapi kenapa begitu disini ada orang sakti itu dihubung-hubungkan seolah-olah keturunan dari sana Itu kalau keturunan dari sana berarti orang baik Gitu orang sini itu orang jelek semua Bahkan ada yang tega Mentolo Orang Nusantara orang kanibal Ini kebangetan Nah ini kalau sudah didengar anak cucu Lalu anak cucu itu karena tidak tahu sejarahnya Terus tiba-tiba anak cucu juga Wah berarti leluhur-leluhurku dulu itu orang kanibal Oh iya orang jahiliyah orang bodoh Ngapain kita itu ngikuti Dengan leluhur kita Mendingan kita ngikuti leluhur orang lain Karena disana itu orang yang baik Ya orang yang bisa menolong Bukan di dunia saja sampai mati pun orang itu Bisa menolong Anehnya dirinya sendiri nggak bisa menolong kok menolong orang lain ini Gitu lah Lagian apa urusannya Tuhan kok kita itu kalau minta pertolongan kok harus ditolong orang lain Kalau urusan mati Kalau urusan ngomongkan tentang akhirat Apa betul orang itu bisa menolong hidupnya sendiri kira-kira Gitu lah Jadi yang bisa menolong adalah perbuatan kita sendiri Jadi di saat kita itu bangga dengan bumi pertiwi yang ditempati Karena kita tuh makan minum dari hasil bumi itu Maka bumi ini juga akan memberi pertolongan pada kita Tapi kalau kita tuh makan minum disini Kok yang kita agung-agung kan bumi orang lain Ya bahasa Jawa pomo dipomo Pomo dipomo itu hati-hati Gitu Suatu saat Adalah Ucapan adalah Harimaumu Harima Begitu kamu merendahkan Maka kamu juga akan rendahkan oleh bumi Nusantara ini bumi Jawa ini Maka lebih hati-hatilah Dan daripada kita itu nggak bisa apa-apa Kita nggak usah Dikala ada orang yang Seperti Bu Ida tadi Ikut-ikutan menghujat Nggak usah Kita pikirkan Kita itu bisa apa Di bumi Nusantara ini Dan apa yang sudah Pernah kami sumbangkan ke bangsa ini Mestinya itu yang harus dipikir